Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 23 Di bawah sinar bulan, air mati Hon Wuniang terus mengalir. Mengju Zong memeluk pundaknya sambil mendengarkan cerita Hon Wuniang. Dia membawaku ke Zong Yuan, tadinya kami ingin pergi ke tempat paman guru. Tapi karena aku hamil, kami tidak bisa pergi ke sana. Aku pun dibawa oleh guru berkeliling di sekitar Zong Yuan, karena kandunganku tidak bisa digugurkan, guru pun berubah sikap. Dia sangat memperhatikanku. Begitu aku sudah melahirkan anak, dia lebih berusaha untuk menjagaku. Anak kita lahir di Masjid Jau. Tempat itu adalah sebuah kota kecil. Setelah aku melahirkan anak yang, kami tinggal di kota itu. Kata guru hari itu ada bazaar, dia ingin membawa anak yang pergi ke sana sambil berjalan-jalan. Siapa yang menyangka hingga matahari terbenam, mereka belum pulang, aku ke sana mencari mereka. Di tempat itu ternyata sudah tidak ada orang, terpaksa aku kembali ke rumah. Aku berharap begitu tiba di rumah mereka berdua sudah berada di sana, tapi aku kecewa. Sewaktu aku pulang, di rumah pun tidak ada lampu, pasti tidak ada orang. Tapi di kamar ada seseorang, dia adalah guruku. Dia sedang minum dan aku bertanya kepadanya kapan dia pulang. Dia mengatakan bahwa sejak tadi dia sudah pulang dan bertanya aku kemana saja. Aku mencari guru dan anakku di bazaar, di mana anak yang? Aku mengira anak yang sudah terlalu lelah hingga teridur. Aku mencari keranjang kecilnya. Tapi aku tidak menemukan dia di sana. Guru dengan santai berkata, Dao King, kita meninggalkan Kongdang sudah tiga tahun. Selama tiga tahun ini kita terus berkeliling, sama sekali tidak seperti seorang biksuni. Penyebab semuanya adalah gara-gara anak itu. Hatiku bergetar. Aku tidak menyangka anak yang akan dibuang begitu saja oleh guru. Padahal selama dua tahun itu, beliau sangat sayang kepadanya. Aku masih ragu dan bertanya lagi, Guru, Anda jangan bercanda. Sekarang anak yang berada di mana jawabannya sangat dingin. Dia masih terlihat santai. Aku tahu bahwa kalian adalah ibu dan anak. Hubungan kalian sangat erat. Dalam waktu dekat ini kau pasti akan sulit untuk melupakannya. Tapi nantipun kau akan terbiasa, kau bereskan saja barang-barang. Besok kita berangkat mencari sampai saat ini aku baru percaya. Bahwa semua kata-katanya benar, di mana anakku sekarang berada. Seperti disambar geledek, aku langsung merasa pusing dan roboh, terjatuh ke bawah. Setelah beberapa saat aku pingsan, aku tidak tahu berapa lama aku pingsan, yang aku tahu aku sadar karena mendengar jeritanku sendiri, karena aku bermimpi anak yang dibuang oleh Guru di suatu tempat kotor dan sepi dan dia sedang menangis karena ketakutan dan kelaparan. Kemudian datang seekor serigala, dia membuka mulutnya yang besar. Terdengar Guru dengan pura-pura berkata, Nak, ada apa? Mengapa kau tiba-tiba pingsan hatiku benar-benar merasa marah? Ini adalah kesalahan Guru, bila kau tidak mengembalikan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku masih mencoba menahan kemarahanku. Kembali aku bertanya kepada Guru, Guru, apakah kau bisa memberitahuku, di mana Guru membuang anakku wajah Guru dingin seperti besi dan dia menjawab, Mengapa kau masih saja keras kepala ingin mencarinya? Sekarang ini dia pasti sudah dimakan oleh anjing liar atau serigala. Setelah mendengar perkataan Guru, aku pingsan lagi, tapi hanya sebentar, aku sudah tersadar lagi, aku merasa Guru sedang memijatku, dalam hati aku berpikir, anak yang sudah berusia dua tahun dan dia bisa menangis, dia pasti bisa berteriak juga, dia bisa mencari seseorang, mengapa dia bisa dimakan oleh binatang? Tidak, aku harus mencarinya, tapi Guru tidak mengijankanku pergi mencarinya, aku harus bagaimana sewaktu pikiranku sedang kacau, ku dengar Guru berkata lagi, kau sudah sadar sejak tadi, mengapa masih berpura-pura pingsan? Kemudian aku membuka mataku dan melihat rumah sudah dipasang lampu, aku berkata kepada Guru, Guru, tolong bawa anak yang kembali ke rumah ini, kelak aku pasti akan menuruti semua perkataan Guru, aku mohon dengan sangat, dengan dingin guruku berkata, jangan harap, jangan lupa bahwa kau itu adalah seorang biksuni. Seorang biksuni tidak diijankan memiliki terlalu banyak perasaan, aku menjadi terdiam, karena terlalu banyak bicara tidak akan ada gunanya, di akhirat aku menyetujui perbuatannya, dia tertawa dan melanjutkan lagi, muridku yang baik, sekarang lebih baik kau tidur, besok kita akan pergi dari sini, dalam hati aku berpikir, mungkin kau tidak akan mempunyai lagi hari esok, aku sudah mengambil keputusan, aku harus membunuhnya. Karena bila aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa menemukan anakku. Mengju Zong mendengar semua cerita Hanun Yang dan berkata, memang dia pantas untuk dibunuh, tapi bukankah ilmu silatnya tinggi? Kau pasti berhati-hati. Hanun Yang hanya tersenyum dan dia berkata lagi, dalam mimpi pun dia tidak akan menyangkannya bahwa aku akan membunuhnya. Dia tidak ada persiapan sama sekali, itu akan sangat memudahkanku membunuh dia, aku sudah mengambil keputusan, maka hatiku pun menjadi tenang, pada saat dia tertidur dengan nyenyak, aku masih membuka kedua mataku, karena dalam hatiku masih banyak persoalan dan harus kupikirkan, maka aku tidak bisa tidur. Tapi guru tertidur dengan nyenyak, aku turun dari tempat tidur dan mendekati tempat tidur guruku. Dia sama sekali tidak mengetahuinya. Aku mengeluarkan sebuah pisau belati, saat aku akan menusuknya, aku masih merasa ragu, tapi dalam waktu singkat guru pun terbangun, tapi semua itu sudah terlambat, karena saat itu pisau belati sudah menancap tepat di jantungnya. Matanya membelalak dan berkata, Dao King, aku tahu kau membenciku, tapi aku tidak menyangka kau akan membunuhku, anakmu, dia tidak mati, dia berada di suatu, kata-katanya belum selesai, nafasnya sudah berhenti, aku benci kepada diriku sendiri, mengapa aku membunuhnya terlalu kejam, dia belum memberitahuku, di mana anak yang, tapi semua itu sudah terlambat, dia mengatakan bahwa anak yang sudah diambil oleh seseorang, mungkin anak yang diberikan kepada seseorang, tapi aku merasa lega karena anak yang masih hidup di dunia ini, karena di manapun dia berada saat ini, aku akan terus mencarinya hingga menemukannya. Aku membakar rumah itu, lalu sejumlah uang dan sedikit bajuku bawa, aku mulai mencari anakku, setelah dua hari aku baru tahu bahwa anak itu diambil oleh seorang biksu tua dari sisi jalan. Kakak, tempat itu adalah kaki gunung Jiyohwa, di tempat itu sangat terkenal dengan agama Buddha. Di sana banyak kuil, mungkin ada sekitar 30 kuil, biksu di gunung itu pun sangat banyak, mungkin bisa mencapai ribuan, aku sudah mencari di sana selama setengah bulan, akhirnya aku berhasil menemukan biksu yang membawa anak yang. Apakah sudah menemukan anak yang? Tanya mengju zong. Han Wuni yang tertawa kecut dan dia menggelengkan kepalanya, dia membawa anak yang pulang, hari kedua dia memberikan anak yang kepada orang lain, karena kuil di mana dia tinggal sangat kecil, hanya berisi lima orang biksu, mereka sama sekali tidak bisa mengasuh anak yang baru berusia dua tahun, biksu itu memberitahuku bagaimana wajah dan suara orang yang membawa anak yang pergi, sepertinya orang itu berasal dari dunia persilatan, tapi dunia persilatan begitu besar dan luas dan begitu banyak orang, bagaimana dan kemana aku mencari orang yang membawa anak yang? Apalagi aku tidak pernah melihat wajahnya, bahkan namanya pun aku tidak tahu. Tapi aku masih berusaha mencari selama beberapa hari terakhir, setelah itu aku baru mendapatkan kabar bahwa orang itu memiliki ilmu silat yang tinggi, karena dia bukan orang sana, jadi tidak ada seorang pun yang tahu namanya. Aku mulai merasa putus asa, kemudian aku menangis sejadi-jadinya. Waktu itu aku ingin kembali ke daerah ini, selain itu aku pun tidak tahu kau berada di mana. Apalagi ilmu silatku tidak begitu liai, mungkin sebelum bertemu denganmu, aku sudah dibunuh orang. Dia menangis lagi dan melanjutkan kembali, aku berpikir cukup lama, setelah itu aku baru mengambil keputusan, bibi guruku berada di kuil Yun Sui, keempat muridnya telah dewasa, tiga orang sudah menjadi orang biasa dan mereka pun sudah menikah, di kuil itu sekarang tersisa satu orang muridnya, dia mendengar aku diperintahkan oleh guru untuk pergi ke sana sebelum dia meninggal untuk mempelajari ilmu silat, dia sama sekali tidak menaruh curiga. Jadi semenjak itu aku tinggal di kuil itu. Han Wun yang menceritakan semia ini, sepertinya dia bercerita dengan sepenuh tenaga, saat ceritanya selesai dia pun seperti seorang anak kecil hanya diam di dalam pelukan mengjuzong, dia tidak bergerak sama sekali. Mengjuzong memeluknya terus, hatinya bergejolak, air matanya pun berlinang membasai pipinya, dia mengecup wajah Han Wun yang seperti sedang tertidur, dia belum bergerak. Sinar bulan seperti arus air. Angin musim panas di malam hari membawa rasa dingin. Tapi pasangan yang masih berpelukan ini seperti api yang membakar sesuatu, mengeluarkan kobarnya yang besar, hingga cukup untuk membakar kedua orang itu. Rasa nikmat seperti hujan dan angin badai, Mengjuzong dengan terengah-engah berkata, Wun yang, aku, harap selalu bisa bersamamu terus. Han Wun yang pun berkata, aku pun ingin seperti itu, bila memang bisa aku tidak akan iri kepada margadu itu. Apakah benar? Mengjuzong sangat senang, dia berkata lagi, ini lebih baik, kau bisa lebih memperhatikanku. Mengjuzong tampak berpikir sebentar, kemudian dia berkata, Wun yang, beberapa hari lagi datanglah ke perpusatakaanku, aku akan mempersiapkan sedikit tuang dan carilah sebuah tempat untuk membangun sebuah kuil, kau akan tinggal selamanya di sana, kita pun lebih bisa. Han Wun yang tertawa, dengan manja dia berkata, apakah besok aku tidak boleh pergi ke sana? Mengjuzong terpaku, kemudian dia tertawa dan berkata, bila kau mau, kapan waktupun pintu perpusatakaanku selalu terbuka untukmu. Han Wun yang dengan erat memeluk Mengjuzong, dia pun membalas pelukan Han Wun yang. Tiba-tiba Han Wun yang melepaskan diri dari pelukan Mengjuzong, dengan marah dia berkata, kakak Juzong, yang memisahkan kita adalah biksu guangmu, aku-aku ingin membunuh dia untuk melampiaskan semuanya. Mengjuzong sangat terkejut, dia berkata, tidak boleh, Kong Dang Pai banyak pesilat tangguh, kau tidak bisa bergerak sembarangan. Tidak, kata Han Wun yang, kakak Juzong, jangan merasa khawatir, aku tidak akan melakukan hal gegabah, nama Kong Dang Pai sangat terkenal di dunia persilatan, tapi ilmu silat biksu guangmu tidak tinggi, kakak Juzong, tunggulah kabar dariku. Pagi, di gunung Kong Dang, terdengar suara lonceng berbunyi dengan nyaring, murid-murid di gunung itu mulai berlatih ilmu silat. Kuil mulai ramai. Di luar Wunda Ogong ada delapan orang murid generasi ketiga, mereka sedang berdiri, memakai baju berwarna abu. Ada satu orang yang bertubuh kecil dan memakai baju polos. Dari belakang bahunya tersembuh pegangan pedang, walaupun kepalanya terbungkus kain tapi tetap terlihat bahwa dia adalah seorang perempuan. Siapa? Suaranya tidak keras tapi terdengar sangat berwibawa, sepertinya orang itu tidak mendengar. Dia tetap naik tangga. Delapan orang murid itu bersama-sama mencabut pedang masing-masing, tapi orang itu seperti bayangan yang lewat. Meti mereka berkilau kemudian terdengar suara senjata beradu. Dua buah pedang tampak sudah putus, dua pedang terlepas dari pegangan kemudian melayang dan terjatuh. Empat orang murid yang berdiri agak jauh dari sana merasa terkejut, tapi itu hanya berlangsung sebentar mereka sudah mulai mengayunkan pedang. Siapa yang berani membuat keributan di luar? Suara bentakan keluar dari dalam kuil. Suaranya tidak keras, terdengar sedikit tua, tapi sangat nyaring, berarti orang itu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Kemudian terdengar suara pintu terbuka, matahari bersinar masuk ke dalamnya. Di dalam kuil banyak gambar dewa dan suasananya sangat sepi. Di dalam sana ada seorang biksu tua yang sedang duduk, kunisnya yang berada di bawah dada tertiup angin, dia adalah pengurus Wanda Ogong, Guangmu. Murid-murid generasi tiga berdiri di pinggirnya. Orang yang wajahnya tertutup itu masuk dengan cepat. Ada beberapa orang mencoba melarangnya, tapi sudah tidak sempat. Aku adalah orang yang tidak terkenal di dunia persilatan, ingin bertemu dengan guru. Orang itu menutup kembali pintu kuil. Wanda Ogong yang berada di gunung Kongdang adalah perkumpulan terkenal di antara delapan perkumpulan, juga termasuk enam besar perkumpulan yang memiliki ilmu pedang hebat di dunia persilatan. Biasanya Kongdang-san dijaga dengan ketat, masuk ke atas gunung pun harus melalui tiga pintu dan ada beberapa murid berilmu silat tinggi yang menjaga di sana. Walaupun Wanda Ogong letaknya tidak terjauh dari kaki gunung, tapi biasanya orang persilatan jarang bisa sampai di pintu utama Wanda Ogong. Tapi orang ini dengan tenang bisa sampai di pintu utama berarti ilmu silatnya sangat tinggi. Biksu Guangmu melihat lawan dengan nama orang tidak terkenal itu. Dia tahu orang itu tidak mau diketahui namanya, dia pun tidak banyak tanya lagi. Dengan pelan dia berkata, kau sudah sampai di pusat kuil, kau tidak perlu lagi menutup wajahmu, silakan kau buka tutup wajahmu, biar aku tahu siapa kau. Permintaan dari orang yang akan mati, tidak bisa kutolak. Tutup wajah dibukanya, terlihat seraut wajah yang cantik tapi kedua bola matanya mengeluarkan api. Api kemarahan. Guang Dao melihat yang datang adalah seorang perempuan, hatinya bergetar, kapan aku pernah berbuat salah kepada seorang perempuan. Dia berpikir sebentar lalu berkata, apakah kau datang karena ada perlu? Yang datang tak lain adalah Hon Wun Yang. Dia berhadapan dengan orang yang dulu pernah memukul kekasihnya dan merusak kebahagiaannya. Dia sangat marah dan berkata, kau selalu berada di atas, kau telah banyak berbuat kejahatan. Bila aku menceritakannya, kau juga tidak akan ingat. Hari ini aku datang untuk menagih darah yang dulu pernah kau torahkan. Biksu Guangmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bila kau tidak mengatakannya berarti kau sengaja datang ke Wandaogong untuk membuat keributan. Jangan mengirakah sudah sampai di pintu utama maka kau tidak peduli dengan aturan. Aku beritahu kepadamu, cepat mengaku kesalahanmu dan pergi sekarang juga selagi masih sempat. Kata Hon Wun Yang, jangan banyak bicara, keluarkan jurusmu. Walaupun aku tidak mempunyai nama di dunia persilatan, tapi aku tidak mau dinasihati begitu saja. Aku akan membunuhmu. Kau sangat berani. Biksu Guangmu sangat marah. Dengan telapak, dia sudah mendorong. Dengan pedang Hon Wun Yang menahan serangan tenaga telapak ini. Dia berkata, jangan sombong. Jangan salahkan aku, cepat keluarkan senjatamu. Sebenarnya Biksu Guangmu bukan orang yang sombong, hanya saja dia adalah ketua gondang. Di kuilnya sendiri menyerang seorang perempuan muda dengan pedang adalah perbuatan sangat memalukan. Dia tidak menjawab, tapi sepasang pedangnya terus mendorong dan mengeluarkan angin pukulan. Hon Wun Yang sudah memainkan beberapa jurus pedang, dia membentak. Kau yang cari mati. Jangan salahkan aku. Pedang Hon Wun Yang sudah berubah menjadi kiluan tajam dan dia mulai menyerang. Hanya dalam beberapa jurus, Biksu Guangmu sudah dipaksa mundur. Kalau tidak menggunakan senjata, dia akan kalah dengan malu. Dia mundur mendekati dinding dan mengambil pedang yang tergantung. Dengan jurus hakim membuka buku, dia memakai tenaga hingga ke ujung pedangnya. Dengan cepat dia bisa mematahkan serangan Hon Wun Yang. Mereka berdua bertarung di dalam kuil, kadang seperti terbang, kadang bersatu lalu terpisah. Hanya sebentar mereka sudah mengeluarkan 20-30 jurus. Sekarang di luar kuil terdengar sangat ramai, banyak murid-murid kongdang yang berdatangan tapi karena mereka tidak mendapat perintah dari ketua untuk membantu, mereka hanya diambil luar, tidak berani masuk. Han Wun Yang melihat Biksu Guangmu sangat mahir menggunakan jurus Zuihun Duoming Jianfa. Penaga dalamnya pun sangat tinggi, bertarung dengan waktu yang lama di kuil orang lain, pasti tidak akan menguntungkan baginya. Pikirannya berputar dengan cepat, dia memaksa Guangmu mundur selangkah. Dia pun dengan cepat meloncat dan berteriak, Biksu Guangmu, ku katakan kepadamu, bila mereka datang menyerang untuk membantumu, aku akan membunuh mereka, jangan salahkan aku bila berbuat kejam. Membunuhmu tidak perlu banyak orang, kau terima. Kata-kata Biksu Guangmu belum selesai, dia melihat ada cahaya seperti kilat, dua buah pisau terbang-terbang ke arahnya. Yang satu ke arah tenggorokan, yang satu lagi ke arah perut. Guangmu sangat terkejut. Hangmu yang mengambil kesempatan selagi berbicara dengan Guangmu kemudian dia melepaskan senjata rahasianya. Guangmu sangat marah terhadap serangan yang licit ini. Dengan jurus dewa kematian melambaikan lengan baju, dia menyapu jatuh dua buah senjata rahasia itu. Tapi pisau terbang Hangmu yang sangat aneh. Sebuah pisau terbang datang lagi menyerangnya, karena terlambat menghindar, pisau terbang itu tepat mengenai dada kanannya, darah pun bercipratan. Rasa sakit menusuh hingga ke hati, dia berteriak dan mundur. Hangmu yang maju, bersiap untuk membunuh tapi murid-murid yang berada di luar, melihat ketua mereka terluka, segera berteriakan dan masuk. Musuh sangat banyak, Hangmu yang hanya sendiri. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi, segera dia mengayunkan pedang dan berlari keluar pintu. Di dalam kuil itu sangat kacau dan ribut. Tempat sembah yang menjadi tempat pertarungan hidup dan mati. Suara teriakan, suara senjata berado menjadi satu. Walaupun murid-murid kongdang sangat banyak, tapi Hangmu yang masih ingin melarikan diri dari sana. Dengan cepat dia keluar dari tempat sembah yang Tiba-tiba ada suara bentakan, siluman dari mana berani masuk ke kuil kami dan membuat keributan. Di dalam suara bentakan muncul empat orang biksu yang memakai baju berwarna kuning, mereka berumur sekitar 50 tahunan, mereka datang untuk mengawasi pintu. Begitu dilihat oleh Hangmu yang, hatinya segera menciut, karena salah satu dari mereka adalah guru Mengjuzong yaitu Biksu Wangsi. Alasan pertama, Hangmu yang takut kepada ilmu silatnya, dia juga tahu bahwa Biksu Wangsi pernah menolong Mengjuzong. Hangmu yang tidak berani bertindak macam-macam kepada Biksu Wangsi, juga tidak mau bertarung dengannya, karena itu dia maju ke sebelah kanan. Karena murid-murid yang menghadang jalannya kurang cepat, Hangmu yang dengan cepat meloncat dan menerobos pecah jendela dan segera kabur dari sana. Tamu-tamu baru pulang, Mengjuzong sudah menghilang. Dalam hati duk siangjun berpikir, apakah suamiku terlalu banyak minum marak? Dia menyerahkan mengsawahwi yang baru berusia 100 hari ke tangan ibu asuh anaknya dan tergesa-gesa mencari suaminya. Suaminya tidak berada di dalam kamar, dia mencari ke perpustakaan Mengjuzong. Perpustakaan tidak terpasang lampu, dia ingin pergi mencari lagi ke tempat lain, tiba-tiba duk siangjun mendengar di dalam ada suara tawa. Duk siangjun merasa curiga, pelan-pelan dia mulai mencari tahu ternyata itu adalah suara cabul, segera darahnya naik hingga ke ubun-ubun dan dia menendang pintu kamar. Pintu terbuka. Mengjuzong dan Hanwuni yang sedang saling membuka baju dan tertawa-tawa, tiba-tiba pintu ditendang, membuat mereka sangat kaget. Hanwuni yang melihat yang datang adalah duk siangjun, dia kaget bukan kepalang. Dia tidak sempat lagi memakai baju, segera kakinya menginjak meja, dengan jurus burung walet melalui tirai, dia melarikan melalui jendela. Duk siangjun sama sekali tidak menyangka orang tadi adalah biksuni yang beberapa bulan lalu datang untuk membuat keributan. Begitu dia melihat semuanya jelas, orang itu sudah melarikan diri karena itu dia merasa kesal dan marah. Dia duduk di sebuah kursi dan dengan marah dia berkata, suamiku, kemarin waktu dia datang, aku sudah merasa curiga. Demi menjaga wibawamu, aku tidak mengusutnya lagi, aku tidak menyangka semua akan menjadi seperti ini, katakan, siapa dia. Terpaksa Mengjuzong mengatakan semua yang berhubungan dengan Hanwuni yang, tapi dia tetap menutupi bahwa sudah beberapa bulan ini mereka sering bertemu. Dia berkata hari ini secara kebetulan mereka bertemu. Duk siangjun adalah seorang pendekar, tapi hatinya sangat lemah. Cerita yang sedih membuat hatinya menjadi kacau, dia pun meneteskan air mata. Dia menarik nafas dan berkata, suamiku, kita sudah beberapa tahun menikah, hal seperti ini sebenarnya harus kau ceritakan lebih awal kepadaku. Sekarang sudah terjadi peristiwa seperti ini, perasaan itu akan terus ada, jika terus begitu ini kan sangat tidak baik. Katakanlah, bagaimana kira kau menyelesaikannya? Mengjuzong melihat Duk siangjun, dalam hati dia merasa senang. Dia berkata, budimu berat seperti gunung, kehidupan yang akan datang aku pun tidak akan bisa membayarnya. Hari ini aku yang bersalah kepadamu, juga bersalah kepada bumi dan langit. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Aku percaya kepadamu, kata Duk siangjun dia menarik nafas dan berkata, mendengar ceritamu, aku juga merasa perempuan itu patut dikasehani. Untung kejadian seperti hari ini tidak ada yang melihat. Jika masalah ini sudah selesai, kelak kau harus bertemu dengannya dan beritahu kepadanya jika dia ingin tinggal di Lanzhou, aku tidak keberatan. Tapi tidak kewijankan dia masuk kantor Giao Zhenyuan selangkah pun, jika tidak ilmu 72 jurus Lian Huan Jian tidak akan mengenal ampun kepadanya. Aku akan menuruti perintahmu. Hati Meng Juzong sangat senang, dia menjawab begitu cepat. Mereka berdua tidak memperhatikan, sebelum Duk siangjun datang, Lasou Guan Yien sudah melihat semua kejadian itu. Sekarang pembicaraan antara suami istri itu pun sudah didengarnya dengan jelas. Dia tertawa kecut sambil menarik nafas. Dengan pelan dia pergi dari sana. Hari kedua, Lu Ye Ue Jun menghilang tidak ada seorang pun yang tahu dia pergi kemana. Tidak lama kemudian, di dekat Lanzhou ada sebuah kuil kecil sudah dibangun. Di depan kuil tergantung sebuah papan nama yang besar. Papan nama itu tertulis Bayun An. Sewaktu pembukaan kuil, banyak orang yang datang untuk bersembahyang dan suasana sangat ramai. Ketua kuil itu adalah seorang perempuan yang sudah digundulkan, bernama Hon Wun Yang, namanya diganti dari Xuan King menjadi Li Uye En. Semua ini adalah idu yang cemerlang dan bisa mengelabdobi mata orang lain. Ketua Biao Zhenyuan, Jin Chi Da Peng, Meng Juzong tiba-tiba menjadi orang Buddha yang terkenal. Rak di perpustakaannya pun ditambah dengan beberapa koleksi buku tentang Buddha. Tidak ada yang tahu dia kekasih gelap Hon Wun Yang dengan Kero mengubah wajahnya dan bersembahyang di kuil ini. Sebenarnya dia hanya ingin bertemu dengan guru Li Uye En. Kuil yang sepi dan indah menjadi tempat pertemuan mereka. Akhirnya mimpi Hon Wun Yang dan Meng Juzong pun terkabul. Kakak Meng, Hon Wun Yang setengah telanjang dalam pelukan Meng Juzong. Dengan lembut dia berkata, Aku bisa mendapatkan kenikmatan. Aku merasa sudah lebih dari cukup. Aku hanya ingin bertanya, Apakah kau mencintai Ruk Siang Jun? Meng Juzong ragu-ragu lalu dia berkata, Waktu aku sedang miskin dan susah, Mereka guru dan murid menolongku dan membangun kantor Giao Zenyuan. Aku bukan orang yang bisa melupakan budi yang sudah diberi oleh orang lain begitu saja. Han Wun Yang segera duduk dan berkata, Hanya sedikit uang, kau sudah menjadi seperti itu, apa hebatnya? Aku juga bisa membantu kakak membangun usaha yang besar. Meng Juzong tertawa dan berkata, Wun Yang, jangan memikirkan itu lagi sebab masalah itu bukanlah hal yang mudah. Han Wun Yang tertawa dan berkata, Aku sudah memikirkan jalan terbaik daripada jauh-jauh mengantarkan barang Giao dan sepanjang perjalanan penuh dengan resiko, lebih baik kita merampok barang Giao. Kakak, kita harus bisa mencari jalan pintas. Suara Han Wun Yang semakin kecil, Meng Juzong semakin senang mendengarnya. Meng Juzong teringat dua tahun yang lalu saat berada di King Lian San dia teringat kepada si Sempo Abesi, Sen Zong Yuan. Dia berkata, Wun Yang, kata-katamu masuk akal, ada seorang pendekar di dunia persilatan, orang dari dunia hitam pun berkata seperti itu. Han Wun Yang terpaku dan bertanya, siapakah dia? Dia adalah orang yang berada di Kilian San, dia dijuluki dengan Sempo Abesi, Sen Zong Yuan. Aku mengira kita harus mengajaknya untuk bekerjasama. Kata Han Wun Yang, dia berada di sebelah barat. Kita harus mencari orang lain yang berasal dari timur. Dengan begitu kita baru bisa sukses. Kalau begitu Mai Ji San Long, Nan San Si Ong pun bisa kita ajak bekerjasama. Pada hari kedua, seorang biksuni muda mulai berjalan ke arah Mai Ji San. Sekarang Duk Siang Jun dengan marah dan kecewa sudah meninggalkannya. Hati Meng Juzong seperti gelombang air laut dia kembali lagi dari lamunannya yang panjang, dia telah memikirkan peristiwa dulu, seperti asap timbul di depan matanya hal. Yang beberapa hari lalu sudah terjadi masuk kembali ke dalam otaknya. Dia terus berpikir mengenai Liang Ye U Rong yang tiba-tiba saja menghilang, hal ini membuat dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan pun tidak enak. Dalam hati dia marah, semua orang-orangku sangat bodoh, mereka memakai uangku. Satu demi satu telah menjadi kaya, biasanya mereka adalah orang yang gagah berani, tapi sekarang sewaktu aku membutuhkan mereka, tidak ada satupun yang bisa menjalankan tugasnya, apakah gadis ini sudah terbang ke atas langit. Peng ZHI Ksiao pun tidak tahu diri, Ki Fang adalah seorang gadis dari keluarga terpandang, apakah putriku seperti pemikiran Peng ZHI Ksiao begitu rendah? Dia berani menyalahkan putriku. Sepertinya dia sudah tidak-tidak ingin hidup lebih lama lagi. Chan Hong pun sudah mulai berubah, dia hanya meladeniku saja, sama sekali tidak ada perasaan. Apakah dia mengira aku akan menikahkan dia dengan Peng ZHI Ksiao? Wang hilang, kekasih gelap pun pergi, walaupun aku bukan ZHU Geliang tapi juga bukan lampu yang harus sirip minyak. 2.000 telperak lebih baik digunakan untuk membeli rumah dan menyimpannya di sana. Setiap waktu aku pun bisa ke sana dan menikmatinya sendiri. Kalau dia memang benar-benar mempunyai anak, aku mempunyai cukup biaya untuk menghidupi mereka. Margapeng itu terpaksa dia harus. Karena Meng Juzong terlalu banyak pikiran, dia tertidur di kursi. Begitu terbangun, matahari sudah berada di tengah-tengah langit. Tapi dia merasa kepalanya masih pusing. Dia ingin siang ini minum arak beberapa cangkir, sesudah itu dia ingin tidur lagi. Tapi ada persoalan bisnis yang datang mencarinya, bagaimanapun bisnis harus tetap berjalan. Meng Juzong terpaksa meladeni pelanggan. Akhirnya pelanggan itu pergi juga. Sekarang hari semakin malam, dengan cepat dia makan malam kemudian dengan cepat memanggil Shen Zong Yuan ke ruang rahasianya. Shen Zong Yuan adalah pengurus kantor Biao Zen Yuan, dia tahu apa yang sedang dipikirkan Meng Juzong. Dia belum duduk tenang. Pembicaraan mereka sudah masuk ke inti permasalahan. Dia berkata, Ketua Biao, hal yang sudah terjadi beberapa hari ini, hamba sudah mengetahui semuanya, bisnis ini sangat mengantungkan tapi sementara ini kita tidak bisa menerimanya. Mengapa? Apakah Ketua Biao sudah lupa mengenai permasalahan Liang Yeurong? Meng Juzong terdiam. Dia berpikir lama dan berkata, Jujur saja, semenjak peristiwa Liang Ziki, aku selalu merasa ada sepasang metu di tempat gelap yang selalu mengawasiku. Peng Zhi Xiao seperti gentong nasi, hal mudah seperti ini saja dia tidak sanggup membereskannya. Kata-kata dia terpotong oleh tawa aneh Shen Zong Yuan. Dia terpaku dan bertanya, Apa yang kau tertawakan? Kata Shen Zong Yuan dengan dingin, Ketua Biao, apa Anda masih begitu percaya kepadanya? Dia hanya terlihat di luar setia kepada Anda, tapi hatinya sangat licik dan kejam, dia adalah orang yang pandai menyimpan semua rencananya di dalam hati. Hati Meng Juzong bergetar dan dia berkata, sepertinya dia tidak seperti itu. Ketua Biao, Shen Zong Yuan tertawa licik dan dingin, Aku sebenarnya tidak boleh membicarakan hal ini, hanya saja Ketua Biao harus berhati-hati, makin lama kita akan tahu semakin bagaimana isi hatinya, Ketua Biao akan lebih tahu dari diriku. Meng Juzong tampak berpikir sebentar, kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan, dia berkata lagi, Kak Shen, dengan keringat dan darah sudah 10 tahun kita berbisnis, dan aku mulai merasa lelah, aku pun sudah memiliki sedikit tabungan milikku sendiri, sekarang aku benar-benar merasa sudah lelah dan ingin berhenti berbisnis, tapi bisnis yang baru saja ku terima berharga 300 ribu tel perak, kecuali biaya perjalanan, mungkin masih tersisa sekitar 200 ribu tel, uang itu cukup untuk memberi pesangon kepada para pegawai kantor Biao Shen Yuan, sebenarnya aku pun merasa sayang membubarkan kantor Biao ini. Benar, perhitungan ketua Biao sangat tepat, kata Shen Zhong Yuan sambil menggelengkan kepalanya, tapi aku melihat ini terlalu riskan. Meng Juzong bertanya, apakah tidak ada kera lain? Jawab Shen Zhong Yuan, di dunia ini tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakan, hanya saja ini akan mengalami kerugian cukup besar. Apakah ketua Biao tidak menyayangkannya? Meng Juzong tertawa dan berkata, Jin Chi dateng selalu tahu bagaimana kera menelan gunung dan sungai, apa yang harus disayangkan? Shen Zhong Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, bukan harta benda tapi orang yang masih hidup, orang yang bisa dipercaya oleh ketua Biao. Meng Juzong terpaku dan bertanya, Zou kedengkah? Shen Zhong Yuan menggelengkan kepalanya, Bukan, dia diam di kantor Biao hanya ada nama saja, dia sudah lama tidak mengurus persoalan mengenai kantor Biao, dia tidak bisa diandalkan untuk membawa barang Biao, apalagi dia adalah saudara angkat ketua Biao. Kalau begitu Feng Jian Zhang? Benar, masih ada Gui Jian Zhou, Shen Zhong Yuan tertawa, dengan kepala mereka kita bisa menutupi mulut orang lain, siapa yang berani curiga bahwa ketua Biao yang melakukan semua ini? Apalagi bila ketua Biao ingin pensiun, mereka berdua tidak akan berguna lagi. Semua kata-katamu benar, mereka sudah tahu terlalu banyak, tidak baik membiarkan mereka terus hidup, jalankan rencanamu, kata Meng Juzong, yang lain sepertinya tidak akan curiga, hanya saja peng ZHI, ksiao agak licik, mungkin dia. Kata Shen Zhong Yuan sambil tertawa, ketua Biao, suruhlah mereka ke sini, dengan lidahku akan kubuat mereka masuk ke dalam perangkap. Kata Meng Juzong, baiklah, perintahkan seseorang untuk memanggil mereka ke sini. Peng ZHI, ksiao agak tahu bahwa ketua Biao menyuruhnya datang ke tempat rahasia karena ada sesuatu yang harus dirundingkan, walaupun sebenarnya dia merasa aneh. Tapi perasaan yang mendominasi adalah rasa senang, karena dia merasa beruntung bisa dipercaya oleh ketua Biao, karena itu dengan senang hati dia pergi ke tempat ketua Biao. Tapi dia tidak sadar bahwa ada bayangan yang membuntutinya dari belakang, pada saat Peng ZHI, ksiao masuk ke dalam ruangan, bayangan itu seperti kucing yang berada di bawah jendela, mendengarkan semuanya. Orang itu tidak tinggi, tapi gerakan tubuhnya sangat lincah, di atak lain adalah Rong Ye Uliang. Cukup lama dia mendengar dari luar jendela, dia merasa sangat terkejut dan senang, dia berpikir, akhirnya aku mendapatkan ekor serigala. Karena tenggorokannya terasa gatal, dia sangat ingin batuk, walaupun dia berusaha untuk menahannya, tapi suaranya tetap keluar dari tenggorokannya walaupun sangat kecil. Tiba-tiba dari dalam ada senjata rahasia yang dilemparkan, Rong Ye Uliang tahu bahwa keberadaannya sudah diketahui, dengan kemampuan yang dia miliki, dia berlari dengan sekencang-kencangnya, hampir saja dia menabrak seseorang. Orang itu adalah seorang gadis, dia ingin berteriak tapi mulutnya sudah dibungkam, gadis itu mengenal Rong Ye Uliang yang membungkam mulutnya, gadis itu malah merasa senang dan masuk ke dalam pelukan Rong Ye Uliang. Rong Ye Uliang baru tahu bahwa gadis itu adalah Mengkifang, dia menjadi sedikit ragu, tapi akhirnya dia pun memeluk gadis itu, tapi hati Rong Ye Uliang masih berdebaran. Saat itu, pintu kamar terbuka, dua buah bayangan keluar dari kamar itu, melihat Rong Ye Uliang berpelukan dengan Mengkifang, membuat mereka menjadi ragu, kemudian mereka pun kembali lagi ke kamar rahasia. Bahaya sudah lewat, Rong Ye Uliang baru menyadari bahwa bajunya sudah basah oleh keringat dingin, dia baru melihat tubuh yang berada dalam pelukannya, tubuh itu gemetar, bibir dan tubuhnya semakin menempel ke tubuh Rong Ye Uliang, dia terkejut dan mendorong tubuh gadis itu. Kau! Mengkifang baru saja mendapatkan kehangatan dari orang yang dia sukai, sekarang karena tiba-tiba saja dia didorong, dia terkejut dan berteriak. Dengan cepat Rong Ye Uliang berkata, Nona, apakah kau tidak melihat di dalam kamar itu ada orang? Jangan! Aku tahu! Lalu bila ada orang apa hubungannya dengan kita? Kata Mengkifang, Sepertinya dia mengetahui sesuatu, dia berkata, Mungkinkah sedang mencuri dengar pembicaraan orang-orang yang berada di dalam kamar itu dan keberadaanmu diketahui oleh mereka. Baiklah, kalau hari ini kau tidak menemaniku, aku akan memberitahu mereka. Belum habis perkataannya, dia sudah menutup mulut Rong Ye Uliang dengan tangan. Rong Ye Uliang terkejut dan berkata, Jangan sembelarangan bicara, aku mendugakah sering bermain ke tempat ini, karena itu aku menunggumu di sini. Tadinya aku ingin mengagetkanmu.